hai 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 kita menunggu saja tadi barusan meng-ngonversi video ya bukan nge-ngonversi video supaya disimpan di galeri dan baru ku habis selesai di-ngonversi atau apa namanya ngunduh di galeri langsung upload di YouTube ya terus jadi channel ku ini terkas Oke kita lihat alberkasku ya 514 megabyte dan rekaman-rekaman aktivitas sistem dari abu-abu-abu system tracing depan cakur data sistem dalam kecetitif gunakan aplikasi dan rekaman aktivitas sistem hanya kepada orang dan aplikasi yang anda percayai maksudnya apa nih guys aku tidak mengerti serius saya tidak tidak mengerti guys Oke yang kalian nunggu aja sih guys Oh ya kita dulu tampilannya tampilannya ini 30-30 menit atau 30 detik itu nyata 30 menit ya biasanya diubah sendiri gitu kan hai oke Hai Oh langsung ngajak kita ke baterai tadi naik 45 persen sekarang 46 persen 47 persen gitu kanung tungguin aja guys sampai perekaman videoku ini berakhir kayaknya besok harus kayak gini lagi deh guys Oh ya betulah soalnya aku lagi tiduran tiduran guys habis-berekaman videoku ini kalau HP baterai aku 2 persen 3 persen gitu aku akan mandi dulu ya abis itu baru main HP berjalan ya kan di sini berjalan ya hai 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 aku juga tidak tahu ya guys ya akhir-akhir ini kan aku ngechat sahabat terbaik aku di sekolah ya kan tentang teman sekalasku yang bernama Rinsman pas aku ngechat di WA nya dia eh dia nggak ngeset gitu nama WA aku nah untuk ngetahulinya kalian bisa menonton video aku ini selanjutnya atau bisa juga emm lihatnya di sini ya nih datanya belum aku hidupin sengaja sengaja banget belum aku hidupin Ayo kita cari langsung ya guys ya Hai dia nih hanya membacanya saja guys aku tarik-karik ngechat dia dari tanggal 12 Desember guys 12 Desember yang lalu aku ngechat dia dari tanggal 9 Desember Oh iya Oh iya di guys ada yang 10 datang 11 sedang 12 hasilnya dia nggak ngechat aku lagi guys Oke kita lihat dari sini lagi Oh iya jangan lupa berkati di file berkas ini dia ini nama memori kartku namanya sana twice karena aku nge-biasnya sama Miyatozaki sana guys aku ingin bercerita apalagi ya temen-temen Oh iya soal HP diperlagi kamar mamaku bas jadi kan katanya Om Hinder mau pulang ya hari Sabtu emm aku sih awalnya percaya atau tidak percaya ya ya temen-temen kan mamaku udah ngechat tuh sama Om Hinder pas hari minggu yang lalu ya kan disitu emm pada Om Hinder sendiri bahwa hari ini dia ngucap ke aku setelahnya dia mau pulang hari Sabtu guys itu kataannya dari Om Hinder kan temen-temen jadi ya hari ini ya guys aku lagi tiduran barengan dengan ayah sambungku yang pun nama Om Hinder dia tidurnya bukan di kamar mamaku atau bekas kamarnya nenek eh armaluhuma nenek aku dia tidurnya di sebelahan kamar guys yaitu kamar sebelah bekasnya mbak aku dan sekarang kamarnya bekas mbak aku dipakai oleh bapak-bapak anakku guys yang saat ini ya meskipun sudah menikah walaupun masih sudah mempunyai istri yang namanya Yotini ya Yotini namanya atau Kak Tini gitu guys nama lengkapnya Yotini tuh Hartini guys disitu dia tahun lainnya 2000an serius ya tanggalnya 25 Desember karena itu hari perayaannya ya hari Natal ya temen-temen disitu tanggal merah gak saya maksud eh saja guys pas aku lagi tidur ya kan disitu aku gak tau ya tidur di kamar kemarin tuh beneran ngantuk loh guys serius pintunya belum aku tutup gitu kan temen-temen oh kali ini ya pada hari kemarin tuh pintu kamarku gak ditutupi ya meskipun kamar ini bekas ya waktu masih ada alamahum kakek aku namanya Dato guys disitu sekarang diajarkan gudang gudang marung guys jadi selain bekas gudang marung disini ini bekas jadi ini diajarkan untuk kamar aku gitu guys apalagi ya aku ngomong ayo dolin aja sih guys semoga mamaku tidak mempertanyakan tanganku apalagi tentang hp guys ketika menarungan di kamar mamaku atau tidak nah aku akan bakalan ya bakalan taro di hp ini lagi di kamar mamaku guys kalau omen neneknya pun sudah pulang hari sabtu itu guys gitu ya akhirnya ini pakaiannya yang aku cuci tidak terlalu banyak ya kayak hari minggu yang lalu dan juga beberapa dua ya beberapa dua minggu yang lalu terakhir hari Senin Selasa gitu guys hari ini pakaiannya sedikit guys karena aku sudah ditepak pakaiannya waktu hp baterai aku kayak masih 2% 3% gitu ya teman-teman jadi aku melakukan akaditas dulu di rumah kalau misalnya sudah ya tinggal main hp lagi itu sih aku ya mau gimana lagi teman-teman aku apa ya namanya aku tipe orangnya paling cepat dan apa namanya tau diri gitu apa ini harus dikaukan ketika dirumah ini ya kan kan aku memikirkan ini sudah terbiasa banget ya gak nyuci pere sudah terbiasa habis itu ya nyuci baju sih teman-teman kali ini pakai tangan ya kan gak tau kata mama aku tuh bakalan beli mesin cuci atau tidak kata mama aku beneran beli beli mesin cuci gak tau duannya itu bakalan kasih ke siapa ya apakah hasil dari mama aku sendiri atau itu hasil dikasih sama ayah saya mungku namanya om hitbah gitu kan entah itu ditambah atau enggak entah itu duannya pas-pasan walaupun itu duannya dari mama aku sendiri hanya sekedar untuk beli mesin cuci kalau misalnya udah beli mesin cuci ya teman-teman ini ada mama aku tugas aku adalah tinggal menjombor pakaian omisnya udah kering tinggal aku lipat-lipatin guys disitu yang bukan pakaiannya mereka kayak pakaiannya adek perempuanku mereka lipat sendiri mereka berdua ya teman-teman sedangkan aku lipat pakaiannya bukan pakaian aku sendiri yang aku lipatin pakaiannya kakak perempuanku mama aku aku tetap lipatin ya teman-teman disitu ya kayak BH sama cara dalam terus itu pakaian biasa cara biasa tetap aku lipatin guys disitu kalau sisa pakaiannya mereka berdua yang yang pakaiannya adek perempuanku tidak aku lipatin cuman mereka saja yang lipatin yang pas tahun yang lalu sih pernah banget aku lipatin itu ya setelah mampus aku pernah lipatin bagiannya mereka gitu loh pakaiannya adek perempuanku pernah aku lipatin serius guys gitu aku mulai lipat pakaiannya adek perempuanku ya sekitar ya 2021 sih gak salah guys akhir akhir 2022 kalau gak salah di akhir dari bulan akhir bulan pertama pada bulan julia kalau pada bulan pertamanya dari bulan julia pada bulan akhir dari bulan julia gak salah gitu itu 2022 itu akhir kali aku tidak pernah melipatkan lagi pakaiannya mereka berdua guys gitu sekarang aku mau lihat nih file berkasku masih yang tadi guys tinggal tunggu tunggu saja guys tapi aku kan kadang kayak gini guys tinggal 5 menit lagi kita lihat jumlah durasi video aku rekam 11 menit lagi ini mau ke 12 menit guys waktu itu ya setan dengan lu aku pernah mempunyai game offline itu aku mainnya ya game itu cuman sementara doang ya dan akhir-akhir ini aku lebih sibuk ngedit lagu ya teman-teman daripada nge-game gitu apalagi nge-chat ya teman-teman terutama kak terutama selain nge-chat ya kalau misalnya udah nge-upload video entah uploadan video aku lama dalam jangka waktu biasanya aku nge-scroll sosmed kak nge-scroll beberapa video youtube channel orang lain abis itu nge-scroll postingan di instagram aku lihat-lihatin mereka lagi posting apa gitu teman-teman selain itu aku nge-scroll whatsapp nya mereka apakah ada yang buat isway atau tidak apakah isway mereka menarik atau tidak gitu nah itu sih kalau aku sama juga kayak facebook ya teman-teman lebih tempatnya aku lebih aktif main postman ya youtube youtube ya youtube dan whatsapp itu ruang sih teman-teman kalau whatsapp kan ada keperluan tuh disitu dan akhir-akhir ini ya aku gak tau ya apakah guru saya ada yang nge-save nomor weh aku lagi atau tidak aku nomor weh aku yang baru ya teman-teman aku nge-chat guru tuh udah udah dua kali loh guys yang pertama kali kan weh aku yang itu entah itu kartu aku pake kartu sim telekomsel deh kalau gak salah ya teman-teman kalau gak telekomsel access gitu teman-teman disitu tiba terbenet langsung oleh pihak whatsapp dan akhirnya guru pun nge-save-nge-save doang di nomor weh aku yang sudah kepedet oleh pihak whatsapp ya kan nah karena aku sudah memiliki kartu sim yang baru demi untuk mengaktifkan nomor weh baru ya apalagi nomor weh aku yang sudah diperbarui ya apalagi sudah beli kartu sim ya teman-teman jadi akhir ini sejak aku pakai whatsapp ya aman-aman saja tidak ada penaturan-penaturannya simar yang kampret itu teman-teman kesel sekali guys aku udah ngechat teman online ku yang namanya di Arjuna Maheswara banyak akhirnya aku udah disep gitu loh bukan banyak sih teman-teman hanya beberapa orang yang ngechat aku yang udah kepedet gitu kan alhamdulillah untuk saat ini yang masih pakai nomor weh yang baru ya terutama aku ada yang masih ngechat saya nah kecuali kalau guru entah ya kalau guru aku ini ada yang enggak ngechat gitu ya cuman yaudahlah gimana lagi gitu ngechat ke guru pramukaku sudah ngechat guru bahasa inglesyaku sudah ngechat ke guru SPK aku sudah ngechat ke guru mapel dua mapel ada mapel dua di dalam pelajaran matematika yaitu wajib dan minat sudah aku chat habis itu siapa siapa lagi ini guru sorop sama ya guru soft doang sih ustazah elia namanya aku chat juga disitu habis itu wali kelas school di kelas 11 namanya bulva sudah aku chat pokoknya gak aku chat gitu ya hampir lengkap prosius lah kesuali kalau yang mbak yang bapak bapak gurunya itu belum kusep guys mereka kan aku ngechat guru yang cewek doang yang kusep gitu tapi gak apa guys gitu aku akan minta lagi kok palingan aku minta nomor WA nya pak rudi deh kalau enggak pak rudi oh ya yang tadi sudah ya nomor WA yang guru pamukaku guru nomor WA guru pamukaku ada dua ya ada gurunya si kak miss malah yang cewek abis itu yang kedua guru pamukanya satunya lagi namanya kak doni guys jadi aku punya nomor WA yang cowok yang guru cuma satu ruang itu pun guru pamuka guys serius belum ada guru yang cowok yang lain kayak pak leni kalau pak leni kan gak akan di save gitu guys cuma dan aku gak pernah sih minta nomor WA gak apa leni serius dan dan juga aku gak pernah ngechat nomor WA gak apa leni gak pernah aku guys untuk guru kimia saya maksud aku kalau guru yang mengajar mafuzot habis pengurus apa tugas lupa aku pengurus mondok itu aku belum punya nomor WA nya ustad madan juga yang itu ustad madan belum punya nomor WA nya magus ustad almas syarif juga aku belum punya nomor WA nya ustad irhan maglana juga gak gak salah sih lengkapnya ustad irhan kayak gitu deh gak salah sih gak tau bener atau salah nya itu juga belum punya guys pak rudy juga aku belum punya jadi aku harus minta dulu nomor WA nya pak rudy guys gitu insya Allah karena guru yang cowok ya aku lebih suka gurunya Pak Rudi ya untuk pelajaran secara Indonesia nah kedua gurunya satunya lagi namanya ustad mandra guys guru pengajar pelajaran PKN dulu dulu tuh bu Nisa yang ngajar guru PKN itu sekarang sudah bubar dari sekolahan itu digantikan oleh guru baru untuk pelajaran mapel PKN namanya ustad mandra di tahun ini nah sama juga ustad Zahir kan ngajarnya guru dinia SMP gak salah sih guys aku kan pernah lihat mukanya doang entah di sekolahan atau kok entah di posting beberapa postingan di IG maupun di Facebook ya teman-teman entah juga aku lihatnya di photobook atau album kenangan sekolahan PPMT 0 kamar gitu ya teman-teman jadi ya gitu lah guys disitu kayaknya asik kayaknya kenal gitu saya yang mana atau orangnya kayak nenek ternyata masih mudah dong guys ya aku kira Ustaz Eri itu nenek gitu ternyata masih mudah loh guys gitu ya seke umurnya 20an deh 20an lebih gitu guys sebenarnya sih aku gak tau ya umurnya Ustaz Eri itu berapa gitu apalagi tahun lahirnya Ustaz Eri juga aku gak terlalu tau serius ya serius gak tau apa-apa guys serius aku lagi malu aja saya guru humoris yang cowok aku suka guru humoris yang humoris yang cewek untuk guru favorit aku jujur sih guys yang guru favorit yang cowok kan sudah aku sebutin di PPMT SMA Uru Komar ya kan selanjutnya nih Ustaz Arisna aku juga ini aku suka gurunya yang itu yang ngajar guru MTK Minat Bu Melani juga aku suka yang ngajar MTK wajib selanjutnya coba lagi ini gue ingat dulu Bulva juga gue suka guys karena orangnya tuh ya humoris dikit gitu guys kalau sama juga Ustaz Arisna juga humoris banget guys selain humoris dia gak pernah marah gitu guys sama Bu Melani juga gak pernah marah gitu guys ternyata kalau guru cewek gak pernah marah gitu nah kecuali ini kalau gurunya jarang dimarahi palingan ya Pak Lendi deh gak salah guys disitu pernah Pak Lendi sekali marah gitu guys dihadapan oleh Farul gitu kan ketika Farul lagi ngobrol gitu ke temen-temen tapi ketawa gitu gak tersingkung ya kan gurunya pun akhirnya gurunya pun terdengar sudah si Farul tuh ya jadi paling itu marah banget guys disitu jadi dia nendang-nendang kursi disitu tapi gak kenanya si Farul gitu kan itu kan teman-teman waktu serius kan sama gak pernah berteman dan apalagi gak pernah sahabat akrabnya Farul guys disitu gak tau nih kalau sahabatnya sahabat terbagian di Dispan nih apakah masih menemani aku atau tidak guys soalnya dia gak pernah nge-save aku guys sejak adanya nomor WA baruku ini oke sepenuhnya aku capek singot kayak gini berapa lagi nih 44MB nih tidak guys bagaimana ini guys kayaknya berakhir dulu deh guys oke jangan lupa di like komen dan subscribe siun next time video 22 menit cuy